Semangat kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak Jakarta Utara dalam mengajak wajib pajak untuk mengikuti program pengungkapan sukarela terus menyala. Sebelum masa sosialisasi PPS kepada wajib pajak periode bulan Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 berakhir, sebagaimana diatur Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP. Bertempat di kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak Jakarta Utara sejak pagi puluhan warga perdatangan untuk mendengarkan penjelasan lengkap dari staf Kanwil DJP Jakarta Utara mengenai teknis pelaksanaan pelaporan pajak serta keuntungan mengikuti PPS seperti bebas sanksi dan denda. Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Edi Selamat Irianto mengingatkan, pengusaha yang belum melaporkan harta atau penghasilan secara benar dalam 5 tahun terakhir diberi kesempatan untuk membayar pajak, sesuai yang telah ditetapkan, tidak mengikuti tarif umum. Kalau dilihat dari jumlah presentasi yang masuk, itu saya kira cukup baik karena jumlah wajib pajak yang ikut dibandingkan dengan secara nasional itu hampir sekitar 7,9 persen. Jadi itu cukup bagus dan jumlah pajak yang dibayar oleh peserta PPS itu dibandingkan secara nasional itu mencapai 8,9 persen. Jadi ini sesuatu yang mengembirakan dan cukup bagus, berarti masyarakat di Jakarta Utara sangat antusias untuk merespon terhadap program PPS. Selain itu, kantor pelayanan pajak fluid juga mengalami peningkatan pelaporan aset dalam program PPS berlangsung. Ini terlihat dari banyaknya wajib pajak yang datang. Melalui program ini, wajib pajak bisa mendapatkan keuntungan seperti bebas dari sanksi dan denda. Denda administrasi sebesar 200 persen menjatuhkan ketika ditjen pajak menemukan harta yang tidak atau belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta hingga batas waktu terakhir PPS. Program pengungkapan sukarela Direkturat Jenderal Pajak mendapat respon positif di wilayah Jakarta Utara. Sekitar 8,9 persen jumlah pajak yang dibayarkan masyarakat di wilayah Jakarta Utara dari total 100 persen secara nasional. Akbar Ramadan, Udibiru Tomo, The ID.